Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel oke teman-teman di video kali ini aku mau berbagi sedikit aja informasi tentang cara mengembalikan tombol navigasi nah tombol navigasi apa sih ini loh teman-teman yang ada di sini ada back ada home ada recent ya apa namanya simbol-simbol gitu nah ini kan aku nggak ada nih gimana sih cara munculinnya gitu jadi langsung aja kita ke pengaturannya teman-teman Nah di sini biar cepat kita klik aja navigasi nanti dia muncul teman-teman ini aku pakai Oppo Reno5 ya teman-teman kalau di handphone lain aku belum coba jadi mudah-mudahan yang pakai Oppo bisa terbantu nah ini di sini ada tombol ada gestur gestur nah ini aku lagi pakai yang gestur teman-teman jadi si tombolnya ini nggak muncul kalau aku mau munculin aku tinggal klik aja oke nah teman-teman bisa lihat ya di bawah sini ada back ini back ini home ini recent ya teman-teman kita tinggal home nih misalnya ya Nah ini yang selalu kita pakai gitu ini ini back ini recent ya ini home gitu Nah kalau pakai gestur gimana sih ini ya teman-teman enak juga sih teman-teman enggak terlalu susah cuman kita perlu adaptasi aja buat makanya misalnya kita pakai ini ya teman-teman gestur kayak ya jadi kalau gestur itu kita ceritanya mau home home ini tinggal tarik dari bawah ke atas teman-teman seperti ini nah kalau kita mau back kita tinggal geser aja misalnya ini ya teman-teman kita buka pesan kita mau back kita geser aja nah dari kanan ke kiri gitu terus kita mau recent kalau mau recent mau lihat apa aja sih aplikasi yang tadi kita buka kita tinggal tarik dari bawah ke atas tahan sedikit nah dia jadi muncul gitu teman-teman nah ini muncul yang tadi-tadi kita buka seperti itu sama aja sih teman-teman jadi cuman butuh apa ya butuh adaptasi aja buat makanya seperti itu Oke teman-teman semoga bermanfaat ya segitu dulu videonya thanks for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh